Aku menjadi politik, aku menjadi jaman tanah Wah, ketiaan bau Kelas satu keset Ibu Inspilator, tapi Inspilator di bidang profesi apa kira-kira? Penjas, emang ibu kayak bidang ada ya? Semoga! Halo, namasnya Laura, profesi saya Seniman Saya akan berbagi kepada anak-anak betapa menyenangkannya itu seni Dan bagaimana seni itu bisa mempengaruhi hidup manusia Terima kasih Kalian boleh menggampai apapun di paman, bebas Gak hanya batasan Kalau harus gambar kucing, guduk aja Kalian boleh menggampai paman, apapun di paman Ganti, ganti, ganti Ganti, ganti, ganti Ganti, ganti, ganti Ganti, 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 g bagaimana berlaku orang-orang di sekolah itu tidak terbias kepada anak-anak yang ada di sekolah ini. Saya bisa mempraktekkan apa yang selama ini saya dapatkan. Saya pelajari tentang berlaku anak, tingkatan usia anak, hari ini saya langsung menghadapinya. Bisa saya langsung bertemu dengan mereka dan berbicara dengan mereka. Dan saya tadi bawa papet boneka untuk menarik perhatian dan saya juga tadi berdongeng. Saya hanya menganggil tadi di sekolah, karena di kelas 1 itu ga ada yang bisa kita gua. Akhirnya kita belajar dan bermain dari Indonesia tadi dengan menjongeng. Donon! Donon! Dih! Dengan suruhnya kita ngewang, Kak! Pegen banget! Dari mahasiswa atau mahasiswi? Pegen! Kenapa pegen? Karena bagian dari cita-cita Diko Iya, cita-citanya apa ya? Aduh, fotograf keren-keren itu ya Jadi kameranya ada punya belum ya? Belum ya Tidak hanya ada berubah yang satu-satunya satu-satunya ke daerah juga gila Dan banyak cerita Sebenarnya, teman-teman pendiri tadi Memang dipromisi Masih sangat kebawa Dan itu, banyak perhatian ini Yang lain, ada apa lagi? Selain Diko Pasus? Jadi guru, dokter, musik dan pertanian, guru-urnur Jadi apa? Guru? Oke, bagus Ada lagi? Sebelum menjadi pekerjaan atau profesi mereka Sebagai guru dokter dan juga ke Pasus Itu harus menempuh jenjang pendidikan Setelah menjadi siswa yaitu menjadi mahasiswa Nama saya Yuda Profesi saya adalah fotografer traveler Jadi saya memberikan inspirasi bagaimana untuk menjadi seorang fotografer Boleh ya? Sini Siapa ya? Masa Jadi kalau kalian mau sukses Lagi belajar Disiplin ya Patuhi apa yang dikatakan guru Dan orang tua kalian masing-masing ya Tujuannya antara lain Kita bisa memberikan inspirasi Dan motivasi kepada anak-anak kita Agar mereka mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Masa depan itu penuh dengan semangat yang tinggi Untuk mengikuti pelajaran sekolahnya Dan itu juga terus untuk meningkatkan Ilmu pengetahuannya dan isi dunia Bagi saya sendiri tentu Saya bernostalgia Gimana dulu berapa puluh tahun yang lalu Ketika masih duduk di bangku sekolah Terutama sekolah dasar Yang tentu banyak hal suka Yang tentu menjadi kenangan kita pada masa-masa itu Sangat bagus Membangkitkan anak-anak Untuk leligi pelajar Juga guru-murita Untuk mendorong kelas inspirasi ini Supaya tentu berlanjut Bagi sekolah-sekolah yang lain juga Supaya menempatkan semua Mudah-mudahan lewat inspirasi ini Guru-guru semakin inspiratif Untuk memberi pelajaran kepada anak-anaknya Jadi harapannya dengan dimulai dari tingkat yang paling dasar Itu akan menjadi karakter yang kuat untuk anak-anak Bersikap sebagaimana 4 nilai yang ingin diterapkan di kelas inspirasi Yang pertama anak-anak harus jujur Apapun profesinya Seberhasil apapun dia harus jujur Yang kedua itu adalah harus mandiri Kemudian pekerja kelas dan pantang menyerah Ayo kita mengenang Macam-macam profesi Petani tanam padi Nelayan tampak ikan Polisi atur jalan Tentara bela bangsa Kalau kamu mau jadi apa Ayo kita Menyak-macam 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 Terima kasih Pertawa Terima kasih.